Sementara penangkapan kurir sabu di Tarakan, Kalimantan Utara berlangsung dramatis. Pelaku sempat lari ke dalam parit sebelum akhirnya dibekuk polisi. Inilah penangkapan kurir sabu di Jalan Akibalak, Tarakan, Kalimantan Utara. Nampak pelaku mencoba melarikan diri dari kepungan polisi berpakaian preman yang merupakan personil saat reskrim narkoba Polrestarakan. Bahkan pelaku yang panik lari ke dalam sebuah parit di sekitar lokasi penangkapan. Tidak ingin targetnya lolos, salah seorang personil kepolisian pun terpaksa turun ke dalam parit dan kemudian menangkapnya. Proses penangkapan tersebut menjadi tontonan warga sekitar dan para pengguna jalan yang melintas. Awalnya tersangka bersama seorang diduga pembeli berinisial U didapati petugas tengah bertransaksi sabu tak jauh dari lokasi penangkapan. Keduanya pun berhasil ditangkap, namun tersangka S berusaha melarikan diri hingga masuk ke parit sehingga polisi melakukan tindakan tegas. Penjualan di sana, penjualan itu sekitar pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Kemudian diamankan sama anggota saudara S dan saudara U yang kebetulan adalah pembeli ini. Pembeli ini sudah menggunakan, kemudian datang ke sana meminjam motor. Cuman memang dia mengakui kalau dia pernah beli di situ dan sudah dipakai, kemudian meminjam motor. Jadi kita amankan dua-duanya ke kores. Tapi dalam perjalanan, salah satunya ini saudara S ini, ini dia melarikan diri, mencoba melarikan diri sampai ke selokan. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk dapat membongkar jaringan sabu tersebut.